Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, disini saya akan menampilkan bagaimana cara sinkronisasi data pada server UNBK pertama, kita buka terlebih dahulu servernya dengan exam browser admin yang pastinya disini sudah terkonfigurasi secara baik kemudian klik start VM tunggu oke kita nampil kita unlock untuk drivernya masukkan password enter oke, tunggu proses login untuk masuk ke server disini terlihat beberapa checking pemeriksaan apakah server siap oke terlihat disini finish kita langsung lakukan klik yes jika error muncul klik ok saja kemudian untuk login masukkan id server yang telah dimiliki submit oke, kita sudah masuk ke dashboard langsung saja kita ke menu backup dan hapus tapi sebelumnya tapi sebelumnya kita klik dulu backup ya sudah klik disini untuk mendownload file backup jika sudah terdownload oke sebelum kita melakukan download atau masuk ke menu status download kita terlebih dahulu menghapus data lama ini proses sinkronisasi awal oke kemudian klik kosongkan ya klik oke data lama sudah terhapus klik status download oke kita refresh status untuk melihat download statusnya nah disini ada 9 data yang harus kita download oke kita start sinkronisasi klik tunggu sampai proses download dari data per satu sampai data 9 selesai terdownload selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini terlihat data hampir selesai oke muncul download status oke proses download 9 data telah selesai kita lakukan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload klik close kemudian kita klik refresh status lihat data sudah terdownload semua berwarna hijau untuk tulisan datanya oke kita cek kita klik lagi status download lihat status kosong sebelah kanan telah selesai kemudian kita kita dapat peserta telah terdownload oke demikian bagaimana cara sinkronisasi data server UNBK terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik disini saya akan menemonstrasikan bagaimana sinkronisasi data untuk UNBK pertama kita buka dulu exam browser admin oke pastinya ini konfigurasi sudah selesai seperti sebagai tutorial selanjutnya kemudian klik start PM tunggu sampai checking oke server tampil kita masukkan password enter oke login disini sama proses login status dalam exam browser admin itu cek lakukan checking oke sampai muncul sukses untuk running tunggu beberapa waktu oke untuk memakan waktu lumayan lama disini jika sudah tampil hasil checking kita klik yes jika muncul error klik oke nah untuk login kita masukkan id server yang kita punya disini setiap sekolah akan berbeda id servernya klik submit oke nampil yang pertama lakukan itu membackup data ya pastinya ini awal kita insinonisasi backup terlebih dahulu untuk data kemudian klik disini upload kemudian setelah terdownload hasil backup nya kita lakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke status download kita hapus terlebih dahulu untuk data lama hapus klik kita lakukan kompimasi ya data kita akan hapus ya oke disini data dihapus kemudian kita masuk ke status download disini ada beberapa loading beberapa lama waktunya kita klik refresh status tunggu beberapa saat untuk download status yang harus kita download lihat data yang ada jika sudah kita klik start sinkronisasi tunggu beberapa waktu untuk proses pengambilan data sinkronisasi data terdownload untuk semua 1 sampai data ke 9 ini harus terdownload proses harus sampai selesai agar data tidak hilang atau kurang oke jika data sampai download 9 selesai maka muncul status proses download 9 data telah selesai kemudian lakukan refresh status untuk memiksa data yang sudah terdownload kita klik refresh status tunggu nah semua data sudah terdownload sesuai dengan yang kita download proses lihat data peserta dari hasil download ini ya dari status download itu selesai kita klik data peserta maka data akan muncul data peserta oke demikian bagaimana proses sinkronisasi data untuk ONBK terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati